Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman Oke teman-teman, balik lagi ke Setiawan AP ya Kali ini adalah bunga nusa indah atau musa indah filipica Jadi nama bunga nusa indah itu bukan nama asli yang diberikan orang Indonesia Sepertinya malah merupakan pelesetan dari kata bahasa latinnya, yaitu musa indah tadi Kreatif dan gampang diingat ya Tanaman bunga ini tergolong famili rubiace atau kopi-kopian Biasanya tumbuh liar di lereng-lereng bukit atau sebagai bagian dari semak belukar Nah, saya sendiri menemukan tanaman ini di Taman Balai Kemambang, Purwokarto Yang memang ditanam untuk memperindah taman ini sebagai tanaman hias Kalau Anda suka tanaman hias ini dan berminat untuk mencoba menanam bunga nusa indah ini Nah, berikut ini adalah 5 tips cara menanam bunga nusa indah Yang pertama, menyiapkan pot atau polybag dan media tanam yang telah dicampur dengan pupuk kandang Yang kedua, pilih batang yang sehat, keras dan memiliki diameter yang cukup besar Potong sepanjang 30 cm secara miring Yang ketiga, tanamlah pada media tanam yang telah disiapkan sebelumnya Yang keempat, pastikan batang tanaman tertancap dengan baik Siramlah dengan lembut, namun jangan sampai tergenang air Karena kelebihan air dapat menyebabkan batang membusuk Yang kelima, jika telah tumbuh akar Maka bibit bunga nusa indah sudah bisa dipindahkan di pot yang lebih besar Atau area taman yang lebih luas Tanaman bunga nusa indah umumnya bebas hama ya teman-teman Terutama jika kebutuhan nutrisinya terpenuhi Nah, berikut ini adalah cara merawat bunga nusa indah Yang pertama adalah siram dua kali sehari Yaitu pada pagi dan sore hari Yang kedua adalah tanaman ini memerlukan sinar matahari Dia akan tumbuh sehat Kalau misalnya mendapatkan sinar matahari yang cukup pagi dan sore Lokasinya ditentukan sebaik mungkin Sebisa mungkin mendapatkan paparan sinar matahari langsung Setidaknya enam jam per hari Kemudian yang ketiga Bisa ditambahkan bahan organik seperti pupuk kompos Atau daun dan kering Untuk memperbaiki struktur dan kadar nutrisi dalam tanah Oke teman-teman, kira-kira begitu Itu cara menanam dan cara perawatan bunga nusa indah Atau musa indah filipika Oh iya hampir lupa bunga nusa indah yang umum di Indonesia itu ada dua jenis teman-teman Yang warna putih dan merah Atau sebenarnya enggak merah tapi agak pink begitu Dan yang ada dalam video ini adalah bunga nusa indah yang berwarna putih Seperti video-video sebelumnya Saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini Semua foto ini adalah original Kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan AP, undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!